Fadila Supari dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, serta denda 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Usah difondis bersalah dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Dalam sidang putusan Jumat sore di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Siti terbukti menerima suap sebesar 1,9 miliar rupiah dari perusahaan pemenang tender. Fondis tersebut lebih rendah dibandingkan tutupan jasa, yakni 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Namun, Matan Menteri Kesehatan era Presiden SBI ini memilih tak ajukan banding. Hal ini lantaran ia khawatir justru akan bertambah masa tahanannya. Enggak tahu, saya kira enggak jauh dari banding-banding, nanti juga malah. Oh, Indonesia itu menurut saya, saya pikir sudah maju, tetapi ternyata masih di tempat dan ternyata hukum masih seperti ini. Saya kira semua orang tahu hukum masih kalah dengan politik. Malah susu hukum untuk kepentingan politik. Sementara itu, Majelis Hakim mengesampikan dakwaan jaksa terkait aliran dana ke rekening dua mantan ketua umum Partai Amanat Nasional, Amin Rais dan Sutris Nobahir. Jaksa menyebut Amin menerima 6 kali transfer dana senilai total 600 juta rupiah yang diduga berasal dari hasil korupsi proyek alat kesehatan. Uang yang ditransfer kepada petiris kembali dana Amin Rais tersebut tidak dapat dimastikan uang tersebut berasal dari proyek alat kesehatan atau bukan. Sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada lepas dengan perkara terdapat Siti Fadila Sutari. Siti Fadila terbukti menyalahgunakan wawenangnya dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Pusat Penanganan Masalah Kesehatan Depkes tahun 2005 hingga 2007. Akibatnya negara dirugikan 6,14 miliar rupiah. Siti pun diwajibkan menyerahkan uang pengganti sebesar 1 miliar 900 juta rupiah kepada negara. Tim Liputan laporkan untuk NER.